Dia kayak gak tau, aku tuh harus gimana nanti gitu loh, kalau gak ada keluarga harus ngapain, harus gimana, aku dalam kandang harus gimana, itu jadi bener-bener no clue banget dia, gak ada gambaran gitu loh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini kalau Siroh lagi takut sama gemeteran gitu, Siroh maunya kita ngapain? Bisa minta ini, bisa kayak gini nih. Dari kecil ya berarti gitu ya? Iya, tiba-tiba juga randeng, tiba-tiba dia gini dong. Tiba-tiba tanpa ada apa-apa gitu? Tapi kalau juga user gitu dia anxious gitu, kayak jalan-jalan naik turun-naik turun gitu. Oke, oke, nanti coba dicari tau ya. Oke, berarti ini yang pindah semuanya, sekeluarga? Sekeluarga ya, yang pindah ya. Oke, kakak, bapak, ibu, aku minta waktunya ya untuk mencari info dari Siroh ya. Oke, ya. Oke. Jadi saya kasih tau itu kayak nanti kamu, ini kan lagi dipersiapkan saya bilang, kamu dipersiapkan, nanti dia lihat itu kayak gimana, prosesnya kayak gimana, aku tuh dia kayaknya buta sama sekali gitu loh karena juga belum dilatih untuk dimasukin ke cage-nya dia ya, kandangnya dia ya, malah aku tanya, kamu udah pernah coba masuk ke kandang belum? saya bilang gitu, enggak dia bilang gitu, saya selama ini dibebasin dia bilang gitu, terus saya bilang, iya kamu harus masuk kandang saya bilang gitu, jadi selama beberapa hari ini kamu nggak akan ketemu dengan keluarga kamu, saya bilang gitu, tapi ada yang urusin kamu saya bilang kan, terus dia kayak udah panik gitu anaknya gitu loh, kayak udah kayak, ininya tuh sampai lemes semuanya gitu loh ini tuh sampai lemes semuanya, sampai berinding saya, dia tuh saking takutnya gitu loh dan dia bilang, terus aku harus gimana dia bilang gitu, saya bilang, ya kamu ya dalam kandang itu ya nanti kamu bisa istirahat gitu kan terus dia kayak gak ada clue sama sekali di kandang itu seperti apa, dia harus gimana gitu loh, apa yang dia lakukan gitu nah makanya saya tadi lupa nanya ya naik pesawatnya berapa lama ya, cuman feeling aku, ini pernah ada percakapan di depannya dia juga ya terus saya bilang, ya harus kamu nanti akan masuk ke dalam satu tempat yang memang kamu tuh udah gak ada yang urusin gitu loh ya kan, which is itu di cargo ya terus saya bilang, tapi saya gak tau loh, saya lupa nanya, cuman gitu, itu pesawatnya dan kamu sendirian itu selama berapa lama, cuman gitu aku pernah denger lama kayaknya, nah pernah ya, ada diskusi depan dia gitu loh nah itu makin panik lagi dia gitu loh, gak ada orang, gak ada apa-apa gitu loh di train dulu ya belah juga iya, iya dan ini kayaknya dia agak susah sih ya masuk ke kandang gitu loh anak ini kayaknya udah harus mulai di train sih ada kan yang cuma membatas doang iya yang cuma di train ya, karena dia gak pernah ngerasain masukin yang kayak di cage yang bener-bener kotak gitu loh jadi di cage yang bakal dipakai aja ya kan iya, udah beli belum ya? belum belum ya, iya kayaknya udah mulai harus di train sih dia iya gitu loh kalo enggak dia tuh udah takutnya tuh sampe lemes semua, saya sampe ngerasa lemes semua gitu loh iya bener-bener takut banget dia, gitu loh tapi kalo tidur sih dia tidak ada lebih satu itu yang banyak tempat tidur gitu dong yang tetap yang tetap cuman gak ada etapnya gak ada tutup ya oke karsit gitu ya, yang emang bentukan kotak gitu ya kotaknya itu meja iya iya ya kalo itu sih dia takut banget gitu loh dia kayak gak tau aku tuh harus gimana nanti gitu loh kalo gak ada keluarga harus ngapain harus gimana aku dalam kandang harus gimana itu jadi bener-bener no clue banget dia gak ada gak ada gambaran gitu loh karantina sih ee karena aku bilang masih ada yang ngurusin ya aku bilang gitu walaupun bukan keluarga kayaknya boleh jemuk gak ya pake agen ya pake agen ya dia sih ada minta kalo bisa maksudnya kalo dia ada bisa dijemuk dia mau dijemuk gitu loh iya karena ini anak jarang pisah ya sama keluarga ya iya jadi bisa sih oh iya dititipin ya pernah dititipin oh iya karena dia ngerasa gak pernah lama di luar dari rumah gitu loh kalau lebih banyak waktunya dihabisin di dalam rumah kan gitu ya iya jadi kalo di tempat-tempat yang bisa dia asing dia apa mungkin ini agak menjawab untuk yang tadi ya yang gemeter itu ya iya itu tuh buat dia tuh jadi sesuatu yang unsecure bukan insecure juga ya dia lebih kayak apa ya kayak kita kalo jarang keluar rumah gitu ya di tempat asing itu kan kayaknya ini ada apa ya kayak kita bingung ya iya karena iya karena di teritorinya dia iya gitu karena anak ini kalau aku lihat dia itu lingkungannya itu hanya keluarga gitu lebih banyak itu keluarga aja hancur sih ya pak hancur hancur lupa yang introvert ya eee ya mungkin lebih karena dia lebih banyak bergaulnya sama orang-orang yang dia udah tau aja gitu loh ini kalo saya mau anjing lain kuat gak suka ya iya ini saya panggil aja pasti dia gak mau dateng jadi apa yang bakal terjadi kan kita bakal pindah nih dia juga bakal punya tempat baru kan iya itu gimana tuh dia bakal bisa menyesuaikan diri eee kalo aku lihat dia itu lebih prefer itu sebenernya lebih ke keluarga ya jadi sama keluarga dia gak apa-apa iya jadi kalo misalnya kayak kakak nongkrong di luar gitu di cafe bareng dia gitu kan mungkin dia gak nyaman tapi yang bisa membuat dia bertahan itu adalah ini aku sama keluarga nah ini kayak begini kan sebenernya dia gak nyaman ya cuma karena ini ada keluarga gitu loh makanya dia ya udahlah gitu loh karena masih ada yang ngelindungin gitu loh tapi kalo diajak pergi itu dia kayak ini keluar mau ngapain gitu loh tujuannya apa gitu loh tadi saya udah bilang gitu karena eee kamu memang akan ada waktu di mana kamu tuh gak akan ketemu keluarga kamu gitu makanya saya bilang tadi akan ada yang ngurusin ya jadi saya kasih kasih tau jalurnya dulu ya ini ada yang apa namanya ada yang urusin nanti di tengah-tengah dia sendiri di tengah-tengah lagi nanti dia ada yang urusin habis itu nah habis itu baru kamu keluarga kamu bisa ketemu kamu saya bilang gitu cuman yang dia belum ada cluenya itu masuk kandang itu gitu loh karena belum pernah ya dia dikandangin gitu kan ee kayak gitu karena ini anak family doc sekali gitu iya jangan di php-in karena dia nungguin kalau pergi dia pasti nungguin ya iya iya dari CCTV kan iya ee nungguin ee kalau ada yang mewah kalau ada yang mewah kalau keluarga pergi dia pasti nungguin banget gitu loh dan apain dia janjiin dia pegang itu gitu loh jadi kalau misalnya mau pergi atau apa diiniin aja bener-bener misalnya pergi 4 jam kasih tau gitu loh nanti jam berapa pulang ya anak baik ya gitu loh kayak gitu seolah teman aku 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 Terima kasih.